Intro Korem 011 Lilawangsa mengadakan bakti sosial berupa pasar murah, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, hingga penyeluhan stunting di Balai Serbaguna Desa Tanjeng Korangpase, Kecamatan Syam Talira Aron, Kabupaten Aceh Utara pada minggu 4 Desember 2022. Atas aksi kepedulian TNI ini, antusias ratusan warga berduyun-duyun mulai dari pagi hadir ke posko kesehatan, memanfaatkan fasilitas yang digelar jajaran Korem 011 Lilawangsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-66 Kodam Iskandar Muda pada 22 Desember mendatang. Warga yang umurnya lansia, antusias mendatangi posko pemeriksaan kesehatan untuk berobat. Nantinya mereka akan diberikan obat sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan melibatkan petugas kesehatan Kesrem TNI AD dan Denkesya IM 0401 Loks Mawwe, serta dibantu tenaga kesehatan Puskes Masyem Talira Aron dan Fakultas Kedokteran Universitas Malikus Saleh, yang juga mensosialisasikan tentang pencegahan dan penanganan stunting pada ibu hamil maupun ibu menyusui. Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana mengatakan, selain pemeriksaan dan pengobatan gratis, pihaknya juga menggelar pasar murah dengan tujuan agar dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan bertahap di sejumlah kejamatan wilayah Korem 011 Lilawangsa. Hari ini melaksanakan kegiatan bakli sosial pada masyarakat dalam rangka HUT Kodam yang ke-66, di mana dalam rangka kegiatan ini kita melaksanakan penyuluhan stunting, kemudian pengobatan masal dan pasar murah. Kita ini akan keliling seluruhnya, bukan hanya di desa ini saja, ini adalah yang pertama, dan akan minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan di wilayah lain yang ada di wilayah Korem 011 Lilawangsa. Memang kita laksanakan ini pada hari libur, sehingga kita berharap semua masyarakat, baik bapak dan ibunya bisa hadir di sini dalam pengobatan masal, maupun dalam penyuluhan stunting yang pada hari ini luar biasa, sangat ramai. Sementara itu, Gecik Desa Tanjong Keringpase mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan adanya kegiatan pengobatan kesehatan gratis dan pasar murah tersebut, sebab ia menilai kegiatan tersebut dapat membantu dan meringankan beban ekonomi masyarakatnya, apalagi pada saat musim tanam yang seperti saat ini. Saya selaku panggilan di Kampung Tanjong Keringpase, saya terima dengan hati terbuka, dengan senang hati, dan kepada masyarakat saya pun mereka sangat antusias dan menerima dengan senang hati, dengan kehadiran di kegiatan baki sosial dan pasar murah di kampung kami, dalam rangka utama 266. Bagian besar ini langsia? Langsia, ya, langsia dengan abeni balita dan anak-anak stunting. Ya, sangat terbantu dengan pasar murah ini, Alhamdulillah sangat terbantu karena mendapat lebih kurang satu paket ada minyak, di situ ada beras, ada panit telur, dan juga gula. Dalam satu paket itu memang sangat terbantu dengan adanya pasar murah juga. Pada kegiatan bakti sosial itu dan Rem 011 Lilawangsa dan Ketua Persid yang diwakili oleh Wakil Ketua Persid KCK Korcap Rem 011, selain membagikan sembako dan program pemberian makanan tambahan bagi puluhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, Korem 011 Lilawangsa juga membagikan sembako dan pemeriksaan kesehatan serta pemberian paket vitamin dan makanan tambahan dengan cara dor-pudor ke rumah masyarakat yang membutuhkan seperti yang mengalami cacat dan langsia.